Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah atau PP No. 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hal warga binaan pemasyarakatan terkait upaya pencegahan COVID-19. Usulan tersebut kemudian dikhawatirkan oleh sejumlah pegiat anti korupsi. Pasalnya revisi tersebut dapat membuat narapi dana korupsi yang berumur 60 tahun ke atas bebas. Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Bila revisi PP tersebut disahkan oleh Presiden Jokowi, maka sejumlah narapi dana korupsi bisa langsung dibebaskan. Namun hingga kini masih belum jelas tentang kriteria terpidana korupsi yang akan dinyatakan bebas dari masa tahanan. Dikutip dari Tribunews.com, Jumat 3 April 2020, Kurnia mengatakan bila revisi itu disahkan, maka dipastikan sejumlah koruptor kelas kakap bisa segera keluar lapas. Ia kemudian menyebutkan beberapa nama, yaitu O.C. Kaligis, 78 tahun. Patri Alis Akbar, 61 tahun. Surya Dharma Ali, 63 tahun. Setia Nufanto, 64 tahun. Dan Siti Fadila, 70 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!